Ya langsung saja pembayar saya untuk membahas mengenai kisruhnya proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2024 sudah bergabung melalui sambungan virtual ada Mas Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, JPPI dan juga selain itu juga sudah hadir melalui sambungan virtual ada Ibu Dian, salah satu orang tua siswa yang ntar kita dengarkan juga ya bagaimana proses Budian ini mencari sekolah untuk anaknya saya mau ke Budian terlebih dahulu, Budian mungkin bisa dijelaskan sejauh ini proses yang Budian dan juga anak Budian lewati untuk bisa mendaftarkan sekolah anak saat ini seperti apa Bu? Iya aku sih sebenarnya gak ada, saya tuh gak ada masalah yang signifikan cuma saya ngerasa gak adil aja dari pemetaan yang pemetaan dari zona 1, 2, dan 3 kayak saya itu kan di selatan, letaknya itu memang di area saya tuh gak ada negeri gitu halo halo ya oke, jadi memang pemetaan ini tidak sesuai dengan Budian Bu, pemetaan apa Bu yang kemudian ini rasa-rasanya tidak adil begitu dari sudut pandang Budian gak adilnya karena gini area saya itu kan di selatan nah selatan itu kebetulan di dekat rumah saya tuh gak ada sekolah negeri jauh-jauh ada tapi jauh-jauh jadi menurut saya sebaiknya tuh pemetaan itu mungkin disediakan pasti tahu nih di area mana yang SMA negerinya tuh dikit gitu kan mungkin bisa dibesarkan di zona terakhirnya kayak gitu, sudutku kayak gitu yang bikin ku kurang merasa adil baik, tidak adil karena mungkin zona 1 dibagi rata dari 100% mungkin zona 1 misalkan kuota ada 150 anak yang bisa diterima mungkin di SMA tersebut yang dibagi lah 30% di zona 1 30% zona 2 30% zona 3 kayak gitu yang saya rasa tuh aduh gila berat banget ya kalau jadi zona 3 di area saya kayak gitu baik Bu Dian ini juga menjadi keluhan banyak orang tua ya terutama mungkin yang tinggal agak berjauhan dari sekolah-sekolah negeri kalau Mas Ubaid sendiri dari JPPI melihat permasalahan ini bagaimana apakah ini harusnya direvisi kah atau bagaimana sistem zonasi saat ini iya jadi ini kericuhan tarut-marut gak hanya terjadi di Jogja ya tapi di semua daerah muter aja ini karena jalurnya ini kan beda-beda pas kebagian di Jogja pas zonasi ya ribut pas kebagian Bogor zonasi ya ribut jadi keribusan ini terjadi merata di seluruh provinsi di seluruh kawabatan kota nah pertanyaannya adalah kalau yang ribut itu hanya di Jogja mungkin kasusnya hanya ada di Jogja ada kesalahan di Jogja tapi kalau kasusnya ini di seluruh Indonesia semua kabupaten kota semua provinsi ini jelas pemicunya adalah bukan soal teknis bukan soal implementasi tapi sistem PPDB-nya yang memang gak berkeadilan selama sistem PPDB-nya ini tidak berkeadilan masih diskriminatif ya pasti memicu protes dan juga kecurangan-kecurangan oke oke mas Ubaid tapi sejauh ini laporan yang sudah diterima oleh JPPI ini mengenai adanya dugaan kecurangan begitu dalam proses PPDB jumlahnya ini ada berapa mas dari wilayah mana saja iya jadi sampai 20 Juni ya kemarin 2024 kita sudah menerima sebanyak 162 laporan dan juga hasil pemantauan dari tim yang ada di daerah kesimpulan kami ya bahwa kecurangan ini tidak hanya terjadi di satu provinsi saja tapi merata di seluruh provinsi di seluruh kabupaten kota itu sehingga kami ini tidak ingin bahwa kesalahan yang sama terulang terus setiap tahun jadi apa yang diceritakan oleh protes ya kemarin di Jawa Barat ya Budian tadi cerita di Jogja ini cerita yang terus diproduksi setiap tahun nah kenapa sudah jelas kecurangan ini ada tiap tahun ya kan penyimpangan ada tiap tahun maladministrasi setiap tahun ada kemudian sistem internet ngadat juga setiap tahun ada tapi terus diulang terus diulang karena itu kami sebenarnya sebenarnya sudah bosen bicara tentang jalur-jalur itu karena ujung-ujungnya jalur ini adalah jalur buntu jalur buntu selalu ada masyarakat yang menjadi korban kenapa ya karena memang sistemnya tidak berkeadilan mestinya PBDB kita ini dibuat sistem yang berkeadilan nah supaya berkeadilan maka tidak boleh lagi yang namanya sistem rebutan kursi PBDB saat ini kan sistemnya kompetisi rebutan kursi jadi pasti ada yang kebahagiaan kursi ya kan ya pasti ada yang tidak kebahagiaan kursi lah yang marah-marah yang kecewa dan lain-lain ini kan yang tidak kebahagiaan kursi nah tidak kebahagiaan kursi ini macam-macam maksudnya karena memang dia tidak kebahagiaan karena jaraknya jauh atau dia tergeser karena ada oknum-oknum yang menggunakan jalur-jalur VVIP kalau titipan orang dalam jual-beli kursi gratifikasi ya kemudian suap dan seterusnya ini yang kemudian melahirkan ada banyak diskriminasi-diskriminasi yang melahirkan banyak protes oke baik budian saat ini anak ibu sudah mendaftar di sekolah mana saja dan hasilnya seperti apa upaya pencarian sekolahnya iya saya pilihkan tiga SMA negeri yang terdekat dan terdekat itu ternyata saya di zona tiga semua kan nah itu umur anakku sih pas harusnya karena kan saya sekolahin dari dia tujuh tahun sesuai pemerintah tapi ternyata ya enggak enggak masuk karena jauh banget zona tiga saya masuk sebenarnya zona tiga tapi karena kuotanya yang cuma let's say dari seratus lima puluh anak zona tiga cuma dijatahin tujuh orang kayak gitu kan sedikit ya maksudnya apalagi kalau umur yang mengepas gitu sedangkan yang saya lihat umurnya ada yang 18 tahun ada yang 19 tahun jadi gimana caranya supaya dinas pendidikan tuh lebih melihat karena kan mereka pasti punya data di selatan nih area mana supaya rata kena gitu loh jadi kalau memang zona tiga supaya kayak tahun ini pasti banyak yang mengeluh seperti saya gitu kan sebaiknya tahun depan mungkin di zona tiganya ditambah lebih banyak kayak gitu itu aja sih dan anakku sih kemarin baru saya daftarin swasta akhirnya tapi berharapnya sih ya gitu ada perubahan lah karena anak saya kan masih ada yang lain lagi tapi sepengetahuan dari Budian mengenai siapa-siapa saja yang diterima di sekolah yang sebelumnya ini didaftarkan oleh anak dari Budian ini apakah dari sisi zonasi dari sisi usia dan lain sebagainya memenuhi dengan sesuai persyaratan atau Budian ini menemukan adanya kecurangan-kecurangan yang terlihat begitu curang saya curiga tapi saya enggak bisa enggak bisa ngomong itu curang tapi yang enggak tahu kecurangannya seperti apa saya juga kan bukan yang ngecek itu saya cuma ngerasanya zona tiga mungkin bukan saya aja ya harusnya sih posinya disamain dengan zona dua dan zona satu oke baik Mas Ubaid ini kalau misalnya zonasinya sudah dekat dengan sekolah ternyata tidak sampai disitu selesai ada juga ini persaingan umur ya begitu ternyata ketika umurnya sudah cukup tapi ternyata ada lagi yang lebih tua lebih tua itu lebih diprioritaskan untuk masuk ke sekolah tersebut ini bagaimana Anda melihatnya itu namanya bagaimana dari sisi kekidakadilan yang terjadi dalam sistem zonasi kalau kita baca peta jalan zonasi ya yang pertama kali di Jagas 2017 jadi tujuannya zonasi itu adalah pemerataan motor dan juga pemerataan agres bukan seperti saat ini pemetaan zonasi digunakan untuk pemetaan rebutan kursi di daerah-daerah nah kalau rebutan kursi yang gak kebagian bagaimana karena itu yang perlu ditekirkan adalah zonasi ini harus digunakan untuk pemetaan pemetaan apa yang pertama harus dipetakannya apa saja berapa jumlah anak usia sekolah yang bersekolah yang mau masuk SMP berapa masuk SD berapa masuk SMA berapa itu harus dipetakan berdasarkan zona nah oke udah kelihatan nih ya kan siswa yang mau daftar ini ada seribu kemudian yang kedua di jumlah di zona itu ada berapa sekolah oh ketemu jumlahnya berapa sekolah di jumlah lagi daya tampung bangku sekolahnya ada berapa oh ternyata daya tampung bangku sekolahnya di sekolah negeri masih ada 500 berarti kurang berapa karena yang daftar tadi seribu yang tersedia 500 berarti harus nambah 500 lagi maka perlu dihitung ada berapa sekolah swasta di daerah sibu jadi PPDB ini jangan hanya sekolah negeri minded jadi paradigma itu harus dikembalikan kepada layanan yang sama kepada seluruh anak Indonesia untuk mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan karena itu jumlah anak yang mau sekolah itu disuaikan kesuai dengan daya tampung jadi daya tampung itu harus sesuai dengan jumlah anak yang mau sekolah kalau kapasitas sekolah negerinya itu hanya 500 sementara yang mau daftar itu seribu maka harus ada kerjasama panitia PPDB ini antara sekolah negeri dengan sekolah swasta sehingga jumlah bangku sekolah yang disediakan oleh pemerintah itu ya seribu kenapa seribu karena di zona situ yang mau daftar jumlahnya ada seribu nah ketika yang mau daftar itu ada seribu orang lalu tampung yang disediakan seribu maka gak ada yang protes karena semua kebahagiaan bangku oke mudah-mudahan segera ada penindakan ya baik itu dari pemerintah kementerian pendidikan dinas pendidikan mengenai kisruh yang terjadi di PPDB ini mudah-mudahan orang tua dan juga para siswa yang saat ini tengah berusaha mencari sekolah untuk anaknya masing-masing ini bisa mendapatkan yang terbaik dan adil begitu ya terima kasih banyak terima kasih Budian dan juga Mas Subaid terima kasih atas waktunya selamat siang baik kita juga masih akan hadir ke informasi menarik lainnya uswaya jeda berikut kami akan kembali dengan informasi masih dari informasi PPDB 2024 sesat lagi selamat menikmati